Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel radios kali ini ada garapan Samsung A20 dengan kerusakan tidak bisa mengecas atau suhu terlalu panas logo suhu terlalu panas Oke kita langsung aja pungkar HP nya pertama kita buka casing belakang atau backdoor nya di bagian ini ada flexi fingerprint ya hati-hati ini kita semua buka baut sampingnya kita skip aja Oke setelah baut terbuka semua kita copot tempat SIM card simpatnya kita copot lalu kita buka kita buka casing belakang biasanya kalau pengisian suhu terlalu panas ada di sekitar PCB bagian charger kita lihat kita copot dulu baterai nya takut ada posleting biasanya di bagian ini kita copot ini biasanya ada di bagian ini ada yang shot oke kita coba bersihkan dulu dengan air atau sejenisnya bagian ini kita bersihkan dulu ya bagian PCB nya kita keringkan kita keringkan oke terima kasih buat semua subscribe radio terima kasih atas support nya semoga yang nonton video video ini banyak rezekinya gampang rezekinya kasih kesehatan dan keselamatan ya oke kita keringkan oke kita langsung saja dalam kasus seperti ini ini biasanya Samsung M20 mode tarjet terlalu panas HP atau HP terlalu panas ada pada kapasitor beban ini kita buang aja ya kita paksa buang bisa dengan solir atau bisa langsung congkel ya biasa ini gampang sih di congkel sama pisau yang penting jangan rusak jalur kita coba lihat kita buang bagian ini kapasitor beban tegangan kapasitor beban tegangan arus info charger kita buang kita buang oke kita sekarang coba kembali kita coba charger apakah handphone sudah bisa mengecar biasanya si kapasitor itu harus depan sekarang beda tadi terlalu panas logo merah sekarang logo kuning berarti ada pada input kapasitor kita coba lagi biasanya kalau mode seperti itu dibuang satu juga sudah bisa langsung mengecar ini kayaknya ada pada beban input charger bagian ini kita buang kita buang ini ada dua kapasitor dua kapasitor yang terhubung ke ground yang terhubung ke ground kita buang saja kurang fokus kita bersihkan oke setelah kita membuang kapasitor beban input oke jika semua kapasitor sudah kita buang masih tetap temperatur panas atau suhu terlalu panas ada satu langkah lagi di bagian ini kita buang langkah terakhir kapasitor protet beban yang tadi dibuang kiri tengah nah sekarang ada di bagian kanan kita buang lagi bisa dengan coler atau dengan pisau tajam mincing hati-hati jangan sampai kena jalur oke kita buang jadi tiga kapasitor sudah kita buang semua kiri tengah kanan langkah ke satu kedua gagal langkah ketiga kita buang semua kapasitor yang ada di bagian samping konektor fleksi kita coba apakah handphone sudah bisa menekas atau belum oke handphone sudah bisa mengecas handphone sudah bisa mengecas berarti kerusakan ada pada kapasitor beban input tc langkah ke satu langkah kedua langkah ketiga sebenarnya dari awal dibuang semua juga tidak apa cuma baterai takut tidak ini masih benar kan sayang dibuang handphone sudah bisa mengecas dan sudah tidak keluar logo suhu terlalu panas atau handphone terlalu panas intinya kerusakan ada pada kapasitor protect beban input tc charger di bagian ini bagian ini sama bagian beban ini kita lihat lagi sama jangan dekat konektor charger oke kita sekarang pasang kembali kita rapikan kembali handphone nya oke kita pasang casing 8 sebelum kita baut atau kita pasang baut nya kita coba dulu atau kita tes lagi untuk memastikan handphone ini sudah bisa mengacau se-autoblog untuk memastikan oke handphone sudah normal dalam pengisiannya dalam mode charger bagian kita kita lanjut pasang baut nya oke pasang baut karena terlalu lama kita skip aja oke baut sudah terpasang semua sekarang tinggal menutup casing belakang atau backdoor belakang terima kasih buat semuanya subscriber subscriber adios atau setia standby di channel adios terima kasih banyak semoga banyak rezekinya rancar rezekinya gampang rasa rezekinya diberi kesehatan dan selamat di dunia maupun yang herat amin kita pasang connector belakang harus menggunakan lem pasang dengan lem T7000 yang warna hitam atau warna black jangan terlalu banyak oke kita tutup bagian penjel penjel kita pasang fingerprint lalu kita pasang faktor belakang kita rampekan karena tidak punya alat press jadi manual pakai karet telang kita coba lagi apakah handphone ini bisa mengecas dengan normal atau belum oke handphone sudah bisa mengecas dengan normal terima kasih buat semuanya sekian dulu berbagi pengalaman dari channel adios terima kasih banyak semuanya yang selalu stand by yang selalu support saya ucapkan banyak banyak terima kasih salam meduluran salam hobi dan salam belajar bareng terima kasih untuk semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat